Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Inilah sholat sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW Agar diringankan saat Sekaratul Maut Begini tata caranya Sekaratul Maut adalah proses keluarnya ruh dari jasad manusia Di saat itu seseorang akan merasakan bertapa berat dan sakitnya yang luar biasa Amirul Mekminin Umar bin Khotob menjelaskan Bahwa pedihnya Sekaratul Maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya Kemudian dimasukkan ke dalam perut Setiap duri akan menancap dengan kepadanya satu urat Kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat Maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri tersebut Begitu pedihnya Sekaratul Maut Hingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya Untuk melaksanakan sholat sunnah agar dimudahkan saat proses Sekaratul Maut Lantas apakah sholat sunnah yang dapat dimudahkan saat Sekaratul Maut itu Dan bagaimana cara melakukannya Berikut sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW agar dimudahkan saat Sekaratul Maut Setiap orang yang akan meninggal Pasti akan merasakan Sekaratul Maut Akan tetapi atas isin Allah SWT Ada yang akan dimudahkan dan ada juga yang sangatlah berat Bagi orang-orang yang beriman dan banyak beramal soleh Ia akan merasakan Sekaratul Maut dengan sangat mudah Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut Quran Surat Anasiat Ayat 2 Berbeda hanya jika yang ingin meninggal adalah orang yang selim Maka akan merasakan Sekaratul Maut dengan sangat dasyat Hal ini dijelaskan pula di dalam Al-Quran Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang selim Berada dalam tekanan Sekaratul Maut Sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata Keluarlah nyawamu Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah SWT Perkataan yang tidak benar Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Quran Surat Al-Adnam Ayat 93 Untuk itu, Rasulullah SAW mengajarkan supaya mengerjakan solat sunah Khusus ini agar dimudahkan proses Sekaratul Maut Solat itu adalah solat takwini Sekaratul Maut Solat ini adalah solat yang dilakukan agar seorang dapat diberi kemudahan Saat ajal menjemput atau Sekaratul Maut Disebutkan bahwa ketika seseorang berada di dalam situasi Sekaratul Maut Dia pasti mengalami kesulitan yang luar biasa Ketakutan, kekhawatiran, dan juga godaan dari setan Agar seseorang diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam menghadapi Sekaratul Maut Maka ia dianjurkan untuk melakukan solat takwini Sekaratul Maut ini Lalu bagaimanakah cara mengerjakan solat takwini Sekaratul Maut ini? Solat sunah takwini Sekaratul Maut dilakukan sebanyak dua rokaat Dan dilakukan pada malam jumat setelah solat mahrib Untuk bacaan solat ini sama seperti bacaan solat pada umumnya Akan tetapi, yang membedakan adalah setiap rokaatnya Ditambah dengan bacaan ayat-ayat pendek Tata caranya adalah sebagai berikut Yang pertama, melaksanakan solat dua rokaat dengan niat Usohli sunatan rokaat ini Ustaz bilat kibrati lillahi ta'ala Saya solat sunah dua rokaat dengan menghadap kibrat karena Allah ta'ala Yang kedua, masing-masing pada rokaat pertama Dan kedua, membaca surat al-fatihah satu kali dan surat al-sazalah sebanyak 15 kali Setelah dua rokaat selesai, kemudian setelah salam Dianjurkan untuk membaca doa selamat sebagai berikut Ya Allah, kami memohon kepadamu Keselamatan dalam agama Kesejahteraan dan kesegaran pada tubuh Dan penambah ilmu Keberkahan rezeki, taubat sebelum mati Rahmat di waktu mati dan kemampuan sesudah mati Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa Selamatkanlah dari api neraka Dan memendapatkan kemaafan ketika amal diperhitungkan Ya Allah, janganlah engkau goyakan hati kami Setelah engkau beri petunjuk Dan berilah kami rahmat dari sisimu Sesungguhnya engkau maha pemberi Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan hidup di dunia Dan kebaikan hidup di akhirat Dan jagalah kami dari siksa api neraka Amin ya robbal alamin Itulah sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah Agar diringkalkan saat sekarang tel maut Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Sekian Allahuakbar Peace for work Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!